Halo apa kabar Interisti berjumpa lagi di channel kabar Inter Milan channel yang akan mengabari kepada anda berita-berita tentang Inter Milan dan inilah kabar Inter Milan hari ini Kabar pertama dari Gazeta Delosport Inter akan menghadapi Udinese pada hari Sabtu dengan sedikit keadaan darurat Alessandro Bastoni tidak akan menjadi starter sejak menit pertama karena baru saja pulih dari cedera dan absennya Benjamin Pavard diikuti oleh absennya Denzel Dumfries dan Stefan Deveridge memperparah situasi Cedera yang menyulitkan Insagi terutama pada sisi kanan Oleh karena itu, sang pelatih berpikir untuk mengadaptasi pemain lain memainkan peran tersebut Seperti yang dilakukan Charles Augusto pada hari Minggu melawan Napoli Yang mengambil alih posisi sebagai back tengah kiri Simone Insagi mendatangkan Davide Fratesi sebagai gelandang namun siap memainkannya sekarang dalam perandum Fries karena Juan Cuadrado masih belum bisa bermain penuh Inter jelas kesulitan dengan pemain di lini pertahanan dan sayap kanan Mereka juga menghadapi 9 hari penting ke depan karena setelah Udinese ada jadwal melawan Real Sociedad Untuk menentukan posisi pertama di grup Liga Champions dan pertandingan tandang di Roma melawan Lazio Mempunyai daya ledak, dribble bagus dan kecepatan maka Insagi berpikir bahwa membuat Fratesi berperan sebagai sayap kanan akan menjadi sebuah ide yang bagus Tentunya dia tidak akan bermain penuh dengan Juan Cuadrado yang siap menggantikan ataupun sebaliknya Kabar kedua dari Gazeta Delosport Mantan pelatih AC Milan Arigo Sacchi berbicara kepada Gazeta Delosport tentang kemungkinan eksperimen Insagi Yang dapat menempatkan Davide Fratesi di sayap kanan saat menghadapi Udinese Simone Insagi Sedang berpikir untuk bereksperimen dengan Fratesi sebagai pemain sayap Saya tidak tahu apakah ide tersebut akan membuahkan hasil yang positif Karena saya bukan seorang peramal Namun saya tahu bahwa perbaikan hanya dapat dicapai dengan mencoba Mencoba lagi dan mencari solusi baru Menurut saya upaya Simone Insagi harus diikuti dengan rasa ingin tahu, perhatian, dan keinginan kuat Saya cukup mengenal Fratesi meski tidak secara pribadi Dia memiliki kecepatan ketahanan fisik yang baik, dia sangat murah hati Meskipun terkadang menurut saya dia bergerak sendiri, bukan dalam konteks tim Dia memiliki segalanya untuk ditingkatkan Karena dia adalah seorang pejuang, seseorang yang tidak pernah menyerah Dia harus memiliki keinginan untuk melakukan lompatan kualitas Dan jika Insagi memikirkan langkah ini Saya dapat membayangkan bahwa dia telah berbicara dengannya Dan memahami bahwa ada margin untuk eksperimen tersebut Tentu saja Anda harus mengusahakannya, Anda harus segera memperbaiki kesalahan Namun dari apa yang saya lihat di lapangan Fratesi terlihat seperti sosok yang suka membantu Ini tentang memikirkan lebih banyak tentang apa yang Anda lakukan Dan mungkin terkadang Anda perlu mengekang naluri Anda Fratesi banyak berlari, dia sangat aktif Tapi dia tidak selalu dalam posisi yang tepat Ini karena antusiasmennya mungkin juga membawanya ke tempat yang tidak seharusnya Ini adalah pertanyaan tentang disiplin taktis Tim harus selalu rapi mengingat karakteristik teknis dan fisiknya Saya pikir Fratesi dapat memainkan peran sebagai pemain sayap Tetapi dia harus bekerja keras dan menunjukkan kemauan yang kuat Kabar ketiga dari Sky Sport Sementara itu Sky Sport memberitakan bahwa tidak ada peluang Fratesi bermain sebagai sayap kanan Info terkini mengenai susunan pemain Inter untuk pertandingan melawan Udinese pada Sabtu malam Hari ini Simone Inzaghi mendapatkan Alessandro Bastoni kembali ke dalam tim utama Dan dia siap bermain, tapi tidak sejak menit awal pertandingan apalagi untuk waktu penuh Inzaghi akan mencoba memberikan kesinambungan kepada 11 pemain yang jelas mengalahkan Napoli akhir pekan lalu Setelah cenderah yang dialami Stefan de Fritsch dan Denzel Dumfries Sang pelatih harus memutar otak siapa pemain yang tepat bermain sejak menit pertama Oleh karena itu di depan Jan Sommer kita akan melihat pertahanan yang baru Terdiri dari Jan Bissech, Francesco Acerbi dan Carlos Augusto Bastoni kemungkinan akan masuk pada babak kedua menjelang akhir laga Di Marco jelas akan ditempatkan di sayap kiri Sementara di jalur sebaliknya kondisi Juan Cuadrado yang masih belum bisa bermain untuk waktu 90 menit akan terus dievaluasi Oleh karena itu Mato, Darmian siap menggantikan Dumfries dengan Nicolo Barla, Hakan Kelhenoglu dan Henrik Mkhitaryan yang biasa mengisi lini tengah Tidak ada kesempatan bagi Fratesi bermain menjadi back sayap kanan Jikapun ada mungkin pada menit-menit akhir untuk sebuah percobaan Sementara lini serang tetap akan mengandalkan duat Marcus Turam dan Lautaro Martinez Kabar keempat dari Sport Mediaset Kabar mengenai perpanjangan kontrak Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez Kemarin berpemarota, CEO olahraga Inter mengonfirmasi negosiasi perpanjangan kontrak Lautaro Martinez hingga 2028 di Gazeta Sports Awards Hari ini Kapten Nerazzuri berbicara dalam wawancara kepada Sport Mediaset Striker Nerazzuri menjawab, seperti ini Ada beberapa detail yang hilang, tapi saya siap karena saya ingin memperbarui Keluarga saya bahagia disini, orang-orang mencintai saya dan saya mencintai mereka, itu penting Saya tenang dan tenteram, saya merasa baik disini dan saya benar-benar ingin memperbarui kontrak Saya telah memperkirakannya meskipun saya tidak berpikir kami akan berjalan begitu cepat Di musim panas tersisa 12 pemain inti Pemain-pemain luar biasa datang yang bekerja dengan baik sejak hari pertama Tapi saya tidak menyangka kami semua bisa berintegrasi begitu cepat Musim lalu adalah musim yang penting bagi Inter mencapai final Liga Champions yang sulit Ini kompetisi yang sangat penting Saya selalu mengatakan bahwa saya melakukan olahraga ini untuk memenangkan gelar Sulit untuk mencapai semua tujuan tetapi kami bekerja untuk mencapainya Setiap hari kami datang kesini untuk berlatih dengan cara terbaik dan melakukan segalanya Kami bersiap selama seminggu di lapangan untuk mencapai tujuan Saingan utama Juventus di Liga Jalan masih panjang paruh pertama pun belum usai Kami harus terus seperti ini karena ada tim kuat lainnya seperti Aceh, Milan, dan Napoli Pelatih telah berkembang pesat dari sudut pandang teknis dan kemanusiaan Dan ini penting bagi grup Dia peduli pada semua orang Orang luar biasa yang membuat kami berlatih dengan senyuman Sehingga kami bekerja lebih baik Penting untuk memiliki pelatih seperti itu yang memberikan kesempatan kepada semua orang Jika Anda berlatih dengan baik maka Anda bisa bermain dengan baik juga Inzaghi pelatih top Tentunya dia menjalani 3 tahun yang luar biasa disini Memenangkan piala dan mencapai final Liga Champions Gelar juara yang terlewatkan masih ada peluang Tetapi sekarang kami berada dalam puncaknya Kemenangan di piala dunia mengubah saya dalam banyak hal Saya melihat hal-hal penting bagi seorang pesepak bola Ini adalah kompetisi yang membuat Anda berkembang pesat Saya senang bisa memenangkannya dan kembali kesini untuk membantu grup Saya selalu mengatakan bahwa saya tidak merasa seperti kapten untuk ban kapten Tetapi karena saya ingin memberikan nasihat kepada rekan satu tim saya Meninggalkan segalanya di lapangan dan menjadi contoh dalam latihan Tujuan saya Saya ingin mencetak banyak gol Namun yang terpenting adalah kemenangan Inter Saya selalu ingin berkembang Saya dan Turam seperti Eto'o dan Milito Mereka seperti yang dikatakan pelatih beberapa hari lalu membuat sejarah disini Mereka banyak menang dengan banyak gol Marcus datang dengan semangat besar dan keinginan membantu Kabar kelima dari laman resmi Inter Milan Striker Inter Milan Lautaro Martinez telah dinobatkan sebagai pemain terbaik untuk bulan November 2023 oleh para fans Nerazzurri Pemain asal Argentina itu berhasil mengumpulkan suara terbanyak melalui e-voting yang dilakukan di media sosial Hal ini berdasarkan pengumuman resmi dari Inter bahwa Lautaro terpilih sebagai pemain terbaik untuk bulan November Lautaro Martinez adalah news player of the month untuk bulan November Demikian bunyi pernyataan dari klub via inter.it Striker asal Argentina ini mendapat suara terbanyak dari fans Nerazzurri dalam jajak pendapat yang dibuat di profil Instagram Leo Vegas Dalam lima pertandingan yang ia mainkan di seri A dan Liga Champions Kapten Nerazzurri ini tampil luar biasa dan mencetak 3 gol saat melawan Atalanta Salzburg dan Juventus Memang, dia mencetak gol dengan tembakan melengkung yang indah melawan Ladea Dia juga mencetak penalti yang sangat penting melawan tim Austria Selain itu, Lautaro melakukan penyelesaian dengan kaki kanan yang tepat saat melawan Bianconeri Untuk menyamakan kedudukan bagi tim asuhan Simone Inzaghi Atas kontribusi tersebut, dia pun dipilih sebagai man of the match oleh fans Nerazzurri Kabar terakhir dari laman resmi seri A Italia Untuk sementara Juventus berhasil menggeser Inter Milan dari puncak klasmen seri A Italia Hal ini setelah pertandingan dini hari tadi Juventus berhasil mengalahkan Napoli di Allianz Stadium dengan skor tipis 1-0 Gol kemenangan ini dicetak pemain belakang Juventus Federico Gatti pada menit ke-51 Kemenangan tipis ini sudah cukup mengantarkan Juventus ke puncak klasmen seri A dengan poin 36 Selisih 1 poin dengan Inter Milan Yang akan memainkan jumlah pertandingan yang sama melawan Udinese pada minggu dini hari Dengan hasil yang diraih dari rival ini, harusnya Inter Milan terpacu Untuk meraih poin penuh melawan Udinese jika ingin kembali ke puncak Terima kasih telah menonton channel kabar Inter Milan Sampai jumpa lagi di kabar-kabar Inter Milan selanjutnya Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk channel ini